Opo sangat rindu ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Opo atau minum kemudian dia memuji Opo. Laginya gampang negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa mertua, ipar, komunitas, tetangga itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan kalau tidak mati, butuh minum kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Opo kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang berserian, hal-hal yang atama umum minjur. Opo itu siapa? Opo itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Opo itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ada orang munafek, orang-orang pilihan, Opo itu juga di uji orang selilingnya yang macam-macam. Semua di uji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayat Islam, ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawabannya itu unik. Kita mau tolak, Islam terbaik itu yang makan makahan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, itu acara makan-makan itu juga Islam. Terima kasih telah menonton!